Halo guys, mau kemana kita? Kita akan piknik Oke, hari ini tepatnya tanggal berapa? Tanggal 25 Tanggal 25, tepatnya di hari Minggu Kita sekarang lagi berangkat, lagi di perjalanan Mencari kebahagiaan Kalau film Sunggokong itu mencari kitab suci ke barat kita Mencari kebahagiaan ke timur Ke timur Cari kebahagiaan Karena ke barat sudah ada Sunggokong Apa aja, mungkin ntar apa aja yang kita ketemuin Itu Bukan, Korea apa? Cina-cinaan gitu lah Apaan malah ngomongnya Sunggokong Gila Yang nyampe mana tadi? Apa yang kita temuin nanti itu mungkin jadi pusat-pusat atau titik kebahagiaan Spot-spot kebahagiaan Spot-spot kebahagiaan Tunjukin dong ini yang bawa kita Bapak Okamoto Oh ini, ya ini Dia bukan sang supir doang ya Dia driver Bukan driver juga Dia Jait Dia yang ngajakin kita bahagia di sini Dan Ini perjalanan Kurang lebih Sekitar 2 jam Ya kurang sama lebihnya itu ikhlasin aja sih ya Perjalanannya sejam Oh perjalanan sejam Antara 50 menit kita jalan kaki menuju atas awan Itu pakai kaki tapi? Enggak, pakai gigi Kita ke Yang mana? Ke atas Ke atas Kehiyangan Sekarang Ikutin terus perjalanan kita Nanti Kita Liat-liatin Gimana Perjalanannya Pak Chan? Buat siapa? Dilan Kata Dilan sih nikmatin aja Oh kata Dilan nikmatin aja siap Dilan lagi jalan-jalan ke Jepang Jangan lupa juga gengs Kalian subscribe Like, comment Channel ini Bantu support Supaya Makin maju Maju ke depannya Jangan ke belakang Supaya keliatan keren yang punya subscribe Buset Yang subscribe dan like dan komen Gue doain loh kalian pada keren semualah Kata Adi Mas Dapat adi ya ntar dari Jepang? Nah dapat adi ya siap Dibawain Kiss Dikasih kiss dari jauh Bawain Yuki Sekarung Nah itu pilih S Berenggitu Pak Kita oleh-oleh di Jepang Oke terus ikutin perjalanan kita Enggak oleh-olehnya apa Sub indo by broth3rmax Hari ini ku dendangkan Lagu yang ingin ku nyanyikan Terkenang semua kenangan Yang telah ku alami Ingin ku buka lembar baru Untuk meneruskan hidupku Tak mau lagi kesedihan Selimuti diriku Semua orang ingin bahagia menjalani Hidup di dunia ini Ingin ku bukakan jawaban misteri Dan senangan sejati Hari ini ku dendangkan Lagu yang ingin ku nyanyikan Terkenang semua kenangan Yang telah ku alami Lalu lari dan terus Dia nyanyi menikuti Iram asang mentari Dia tawa dan selalu cari Dia berikan ku arti hidup ini Dia nyanyi menikuti Menari dan terus berikan ku arti hidup ini Dia nyanyi menikuti Menari dan terus berikan ku arti hidup ini Iram asang mentari Dia tawa dan selalu cari Oke guys, kita udah nyampe di tempat dimana Gunung Puji bisa terlihat dengan jelas, tapi sebelum itu tadi dompet gue hilang, dompet gue hilang di jalan, dan gila gue lari-lari ngejar-ngejar. Tapi Alhamdulillah ketemu dan aman disini. Gue masih cape banget, tapi cape gue masih kebayar dengan ngeliat pemandangan disini. Gila. Puji! Gila bener-bener indah banget. Keren banget. Ngeliat Gunung Puji sedekat ini gila bayangin loh. Gunung Puji loh. Puji! Ini sebenarnya udah mau habis musim dinginnya. Sebenarnya udah mau masuk musim sakura sih disini, tapi karena saking tingginya gunung ini, jadi di atas, di puncak gunung ini tuh masih terdapat salju-salju yang ada di atasnya. Halo guys, jumpa lagi. Bersama, bersama saya. Bersama saya. Triple C! Gila. Bener-bener ya. Kena Jepang. Kira Gunung Puji men. Gunung Puji. Gunung Puji. Yo guys, kita sampai di tempat selanjutnya. Ini tempat kita. Dan ini tempat tujuan kita sebenarnya. Tempat tujuan kita sebenarnya. Karena di sini tuh kelihatan lebih indah. Karena backgroundnya juga di bawahnya ada danau. Wow! Siapkan guys. Kita bersiapkan. Welcome, kelihatan. Ini bener-bener cantik banget. Cantik banget. Lebih cantik dari sehar ini deh. Gunung Puji ini bener-bener Sesuatu pemandangan alam yang Yang mungkin kalau kalian ke Jepang tuh Harus wajib ngunjungin di sini. Ngunjungin, ngeliat Gunung Puji ini. Harus Biar kalian Biar kalian Terkesan lah Ngeliat gimana hebatnya pemandangan View Gunung Puji di sini. Wow! Ternyata Ada misteri di sini. Tadi saya udah nanya. Nggak nggak. Jadi Lokasi yang kita tempatin ini Yang kita berada di sini sekarang tuh Ternyata ada History Historinya ada Diabadikan Oleh sama negara Jepang ini Yaitu Di uang potongan Seribu Yen Ini di sini ada fotonya View di sini Dan view ini adalah Lokasi tempat di sini Ini purchase Purchase sama banget Sama Sama di uang Potongan seribu Yen Purchase banget Gila Tadi ya Tadi udah sebalet belum? Belum Nih Siap Dan saya juga mendapatkan Uang seribu Yen ini Nggak tahu dari siapa ini Asik nih Dari hamba Allah Dari hamba Allah Dari hamba Allah Namanya ini Danau Motosuko Tadi saya udah nanya Ke guide kita yang Namanya apa? Motosuko Motosuko Eh Jawa Motosuko Jadi suka motos Tapi perbeda Perbedaannya di sini Perbedaannya di sini Kalau digambar Digambar Di pecahan Uang seribu Yen itu Ada Bayangan Gunung Puji Di Danau Ada bayangannya gitu Tapi kalau kenyataannya Yang nggak kelihatan gitu Karena Emang cahaya mataharinya Lebih Terang Jadi Si danau Nggak bisa Mantulkan cahaya Atau Ngebayang Gunungnya Bandar Oh Oke Sampai jumpa Matrietan Ah Ayo tadi Eh Bari-bari 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 Bari Bari Semoga Makasih Bukan Itu Selamat menikmati. Kali ini perjalanan melihat Gunung Puji belum selesai. Masih banyak perjalanan, masih banyak tempat-tempat yang kita mau kunjungin. Tapi mungkin part satu ini kita udahin sekian. Dan kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Biar kalian bisa lihat video melihat Gunung Puji part 2 di tetap di channel Dimas Ramadhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke bye, see you the next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.